Terima kasih telah menonton! Kesuksesan film Transformers akhirnya menelurkan berbagai sekuel yang kembali digarap oleh Michael Bay, termasuk Revenge of the Fallen, 2009, Dark of the Moon, 2011, Acts of Extinction, 2014, dan The Last Night, 2017. Mirisnya, meskipun sukses secara finansial. Tetapi tidak sedikit juga yang membenci film-film tersebut. Respon negatif terhadap lima film perdana Transformers, pada akhirnya membuat Universal Studios mencoba melakukan soft reboot terhadap waralabanya pada tahun 2018. Melalui film Bumblebee yang disutradarai oleh Travis Knight dan diproduseri langsung oleh Bay, waralaba Transformers seperti menemukan arah baru yang lebih segar, di mana kali ini banyak penggemar yang memujinya sekaligus mengharapkan kelanjutan dari sekuelnya. Dan sekarang, Setelah tujuh tahun berlalu dari film The Last Night, Bay sendiri mengakui bahwa film Transformers-nya memang buruk. Dalam sesi wawancara terbarunya dengan Screen Run, untuk melakukan promosi film terbarunya yang berjudul Ambulance. Bay mengatakan bahwa tes pemutaran Transformers pertama telah membuatnya menyadari bahwa filmnya cukup buruk. Saat sutradara akan merilis sebuah film, kami mencobanya terlebih dahulu untuk melihat perasaan penonton, dan, mereka ingin muntah, ungkap Bay. Saya melihatnya dengan para keluarga yang membawa anaknya, dan saya berpikir, ya ampun, apa yang saya lakukan, filmnya sama sekali belum selesai. Dalam sesi wawancara yang sama, Bay menambahkan bahwa meskipun filmnya disukai oleh anak-anak. Tetapi orang-orang dewasa justru membencinya. Ketika saya melihat seseorang dan bertanya, apakah Anda menyukai filmnya, dia menjawabnya dengan gerakan kecewa, tambah Bay. Saya langsung berpikir, ini buruk, saya telah membuat film yang sama sekali tidak menyenangkan. Apapun itu, anehnya, nilai filmnya ternyata cukup besar, sekitar 94. Apa yang baru saja disampaikan oleh Bay sebenarnya memang sudah terlihat dari sejak film pertamanya dirilis, di mana banyak sekali anak-anak yang menyukainya, tetapi tidak dengan orang dewasa. Saat ini waralaba Transformers sendiri akan segera dilanjutkan dengan sebuah film baru yang berjudul Transformers, Rise of the Beast. Yang dijadwalkan untuk dirilis pada 9 Juni 2023 mendatang. Kita tunggu saja ya semoga tidak mengecewakan. Terima kasih.